Yang pertama, mesti kita pahami dengan baik apa yang dimaksud dengan hak angket yang sekarang diwacarakan oleh beberapa teman-teman di DPR. Kalau kita mengacu pada ketentuan di Undang-Undang MD3 itu, hak angket kan adalah hak yang berkaitan dengan proses penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan atau kebijakan-kebijakan yang dianggap kebijakan strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat. Nah, kalau kemudian hak angket dikaitkan dengan persoalan kecurangan pemilu misalnya, itu juga mesti didudukan dengan baik. Apakah kecurangan yang dimaksud adalah kecurangan sebagaimana definisi di dalam Undang-Undang Pemilu? Yang berarti kalau definisi itu yang kita pakai, artinya kemudian domain penyelesaian kecurangan itu semestinya ada di bawah selu. Atau jangan-jangan misalnya hak angket yang dimaksud dalam pengertian objeknya adalah pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu atau kebijakan-kebijakan strategis karena pemilu itu kan adalah bagian dari kebijakan strategis dan bisa berdampak luas kalau kemudian ada proses penyelenggaran pemilu yang dianggap bermasalah oleh publik begitu. Nah, yang mesti kita didudukan sebenarnya apakah objek hak angket itu jangan-jangan yang disasar adalah KPU misalnya kan itu tidak tepat gitu ya. Seperti kepala yang gatal tetapi punggung yang digaruk. Kalau kita menilih secaranya hak angket, hak angket itu memang ditujukan kepada lembaga atau kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden. Malah saya berpikir kalau kemudian teman-teman di DPR ingin mengaktifkan hak angket itu, maka semestinya yang disasar adalah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden. Terima kasih telah menonton!